Halo Sobat Robok Tani, tahu gak ini apa? Ini adalah kacang tanah Kacang tanah termasuk jenis kacang-kacangan yang terpenting kedua setelah kacang kedulai Dinamakan kacang tanah karena buahnya mengalami pemasakan di bawah permukaan tanah Kacang tanah terdiri dari akar, buah, bantang, daun, dan bunga Kacang tanah baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena memiliki kandungan asam folat yang berfungsi mencegah bayi lahir dalam keadaan cacat Berbagai jenis kacang-kacangan lainnya juga baik untuk perkembangan otak bayi Selain itu, kacang tanah juga dapat mengurangi risiko kanker usus besar Menjaga berat badan, mencegah penyakit jantung, dan berbagai manfaat lainnya Kandingan gizi yang terdapat pada kacang tanah antara lain ada kalori, lemak, protein, karbohidrat, serat, abu, dan air Cara menanam kacang tanah yang pertama adalah persiapan lahan Kacang tanah biasanya tumpuh dengan baik di tanah yang berpasir dan gembur Kedua, ambil biji kacang tanah yang sudah dicuci dan dikeringkan Ketiga, buat lubang di tanah dengan kedalaman 2,5 cm Beri jarak antar lubang sekitar 20 sampai 25 cm Keempat, letakkan satu atau dua biji lubang dan tutup rapat dengan tanah Dan kelima, sirem tanah dengan air secukupnya Kacang tanah dapat dibuat olahan seperti peye, ampiang, kacang sembunyi, teri kacang, bumbu kacang, dan lain sebagainya Kacang tanah memang seringkali menicu alergi Namun, bukan berarti tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak Justru, kacang tanah dapat melancarkan seluruh pencernaan sehingga mencegah sembelit pada anak Semoga, informasi terkait kacang tanah ini bermanfaat ya Sobat Propaktani